Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah sempat break 2 minggu Ini adalah kuliah ke 8 kita Tentang proses batuan sedimen Kemarin sebelumnya materinya adalah tentang Pengantar batuan sedimen Dan di minggu ini Di pertemuan kali ini Kita akan membahas tentang proses batuan sedimen Jadi sebelum dia menjadi sedimen Bagaimana caranya dia menjadi sedimen Dan bagaimana sampai nantinya akan menjadi batuan sedimen Pertama kita harus memahami dulu Bahwa batuan sedimen ada Dua jenis secara umum Yaitu batuan sedimen plastik dan batuan sedimen non-plastik Batuan sedimen plastik Itu yang terbentuk dari Rombakan batuan lain yang sudah ada Bisa batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf Atau batuan Atau batuan Vulkanik Dia mengalami proses yang disebut sebagai erosi Kemudian tertransportasi Kemudian terdeposisi Sebelum dia mengalami erosi Ada yang disebut sebagai pelapukan atau weathering Of original rock Jadi weathering adalah proses pelapukan Dari batuan aslinya Proses pertama yang terjadi untuk membentuk batuan sedimen plastik Adalah weathering of original rock Nanti kita akan bahas berbagai jenis Weathering atau pelapukan yang terjadi pada batuan Sehingga dia bisa menghasilkan Material-material atau detrital Yang akan menyusun batuan sedimen tersebut Proses selanjutnya adalah Transportation and deposition of sedimen Jadi setelah weathering Dia lapuk Kemudian dia mengalami proses transportasi Sebelum transportasi Dia mengalami erosi Jadi erosi ini terjadi bersama dengan transportasi Erosi ini terjadi Di Proses terangkutnya Batuan dari tempat asalnya Kemudian selama perjalanan Batuan asal tersebut Menuju ke tempat dia terdeposisi Ini disebut sebagai Transportation Proses ter-transportnya batuan Material batuan sedimen Atau Ter-transportnya material sedimen Menuju ke satu tempat Cekung Yang akan Mengendapkan si batuan tersebut Itu proses kedua Kemudian proses ketiga adalah Proses diagenesis Proses diagenesis ini Terjadi Saat batuan Atau saat material sedimen Telah mengendap pada Satu lingkungan pengendapan Yang kita sebut sebagai cekungan Cekungan itu bukan hanya laut Jadi cekungan itu bisa berupa darat Eh bisa berupa Sorry Bukan darat Bisa berupa danau Bisa berupa rawa Bisa berupa lagun Bisa berupa Sungai Bisa berupa laut itu sendiri Kemudian Setelah dia berada di cekungan Dia akan mengalami proses yang disebut sebagai Diagenesis Diagenesis adalah proses Berubahnya batuan sedimen Berubahnya material sedimen Menjadi batuan sedimen Jadi kalian harus bisa membedakan Kapan dia disebut sebagai sedimen Kapan dia disebut sebagai batuan sedimen Jadi sedimen adalah material lepas Hasil rombakan Dari original rock Atau batuan yang aslinya Nah Saat dia belum mengalami proses diagenesis Atau proses Pembatuan Maka dia masih disebut sebagai Sedimen Contohnya apa? Pasir Lempung Lanau Kerikil Krakal Sampai bongkah Yang besar itu Saat dia belum mengalami proses diagenesis Maka dia Belum disebut sebagai batuan sedimen Lalu batuan sedimen Itu adalah Material sedimen yang telah mengalami proses diagenesis Diagenesisnya ini apa? Mulai dari kompaksi Sementasi Sampai Litifikasi Itu proses diagenesis Ini akan membentuk batuan sedimen Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Setelah diagenesis Maka Akibat adanya pengaruh tektonik Dia mengalami Pengangkatan Atau Batuan sedimen yang tadinya ada di cekungan Di bawah dari Muka air Dia bisa terangkat dengan cara apa? Dengan cara air tersebut susut Bisa karena kering Kekeringan Bisa karena memang Turunnya muka air Laut Sehingga dia tersingkap ke permukaan Atau dia terangkat karena aktivitas tektonik Contohnya di mana? Kita bisa lihat yang paling tinggi Ada di Mount Everest Atau kalau yang ada di Indonesia Kita bisa melihat Pegunungan tengah Papua Itu sebagian adalah Batuan dari Cekungan yang Naik ke permukaan Setelah dia naik Mengalami Uplift Uplift Dari Cekungan tadi Maka proses Cycle tadi Siklus tadi Akan berlangsung ulang Dia akan tersingkap Kemudian kontak dengan atmosfer Maka dia akan mengalami Pelapukan lagi Kemudian dia akan Tererosi dan tertransportasi Kemudian terdeposisi Setelah terdeposisi Dia mengalami diagenesis Begitu seterusnya Ini yang disebut sebagai Cycle Atau Siklus Beginilah siklus Batuan sedimen Plastik Jadi Yang terbentuk Akibat rombakan Batuan Lain Yang mengalami Transportasi Deposisi Dan Diagenesis Kemudian bagaimana Yang batuan sedimen Plastik Nah nanti batuan sedimen Plastik Dia Ada yang terbentuk oleh Proses kimia Evaporasi Presipitasi Ada yang terbentuk oleh Proses Biokimia Contohnya batu bara Dari Dari Tumbuhan-tumbuhan Yang sudah mati Atau batu gamping Dari Koral-koral yang Mati Kemudian dia mengalami Diagenesis Setelah dia mengalami Diagenesis Tapi yang terjadi Sama Kalau dia sudah tersingkap Kemudian kontak Dengan Atmosfer Maka dia akan Mengalami pelapukan Begitu terus Itu yang disebut sebagai Cycle Proses exogenik Yang Menyebabkan batuan tersebut Lapuk Jadi ada proses asal luar Untuk proses exogenik Yang terjadi di atmosfer Bersifat merusak Itu Menghancurkan relief bumi Jadi relief bumi yang bentuk Pegunungan Berbukitan Itu Diancurkan Bersifat degradasi Kemudian Siapa yang melakukannya Perantara air Angin Dan es Jadi ini Media transportasi Yang menyebabkan Material yang sudah lapuk tadi Dia terbawa oleh Agen geologi Kemudian menurunkan Relief bumi Ketingkat Alas erosi tertentu Jadi Alas erosinya dimana Ya ada di Batas Permukaan air Pelapukan ini Proses berubahnya Batuan menjadi Butiran-butiran yang lebih kecil Sebagai akibat dari Batuan berhubungan Dengan atmosfer Jadi Pelapukan hanya bisa terjadi Saat batuan kontak Dengan Atmosfer Saat dia masih berada Di bawah air Di batas Erosi tadi Maka dia tidak akan Terjadi Pelapukan Dia masih akan Preserve Di situ Saat dia kontak Dengan atmosfer Bertemu dengan Oksigen Karbon dioksida Bertemu dengan Tumbuhan Dan lain-lain Maka dia Akan mengalami Pelapukan Pelapukan terjadi Dengan tiga proses Tiga cara Yaitu proses Pertama proses mekanik Proses kimia Atau oleh Makhluk hidup Nanti akan berbeda Hasilnya yang dihasilkan Oleh proses mekanik Jadi pelapukan yang dihasilkan Oleh proses mekanik Maka dia akan memiliki Ukuran butir yang Cenderung Lebih Kasar Lebih besar Pecah-pecahnya Lebih besar Kalau yang dihasilkan oleh Pelapukan kimia Maka Hasilnya akan Lebih halus Butirannya akan Lebih halus Kemudian ada yang Lapuk oleh Jasad atau Makhluk hidup Contohnya Pelapukan Akibat akar Pohon Itu dilakukan oleh Makhluk hidup Jadi Pelapukan mekanik Pelapukan kimia Dan pelapukan Organik Ada 3 jenis Yang pertama Pelapukan Mekanik Atau Mechanical Weathering Jadi proses pelapukan Secara mekanik Atau Fisika Jadi sama Lapuk secara fisik Atau lapuk secara Mekanik Hasil lapukan Secara butiran Akan lebih Kecil Tapi masih mempunyai Sifat yang sama Dengan batuan induknya Tidak ada perubahan Kimia Atau kandungan unsurnya Maksudnya lebih Kecil ini adalah Lebih kecil dari ukuran Sebelumnya Jadi ini kita bisa lihat Dia lapuk secara Mekanik Dia terpecahkan oleh Kekar-kekar Apa yang membuatkan Pelapukan mekanik ini Salah satunya adalah Proses tektonik Yang menyebabkan Batuan retak Yang disebut sebagai Kekar Kalau retaknya sudah bergeser Disebut sebagai Jadi dia memotong Motong batuan Jadi ukuran yang lebih kecil Dari batuan aslinya Jadi khas dari Pelabukan mekanik Dia tidak merubah Komposisi Kimia Atau mineral Dari si Batuannya Karena dia hanya Batu yang Dicarcah oleh Proses Fisik Dia masih utuh Masih tetap Si komposisi kimia Kemudian Pelabukan kimia Chemical weathering Proses pelabuknya Batuan yang disebabkan oleh Perubahan kimia Dari kandungan mineralnya Nah kalau ini Pelabukannya Dia merubah Komposisi kimianya Jadi Pelaku utama Air Ini yang disebut sebagai Disolution Atau pelarutan Jadi Yang menyebabkan Dia lapuk adalah Air ini Umum Terjadi pada Batu Gamping Hasil pelabukannya Secara kimia Memiliki sifat yang berbeda Dengan batuan induknya Kalau pelabukan mekanik Tadi Dia sifatnya Yang sama Misalnya Batuan beku Diorit Kemudian Dia terkekarkan Intensif Sehingga dia pecah-pecah Nah Pecahannya itu Dia masih memiliki Komposisi yang sama Dengan Batuan aslinya Karena dia tidak terubah Secara kimia Hanya dipecah-pecah Sama halnya seperti Tukang batu Yang memecah batu Kemudian batunya Tidak akan berubah Dari andesit Akan tetap menjadi andesit Tapi pada proses Pelabukan kimia Dia berbeda Karena yang Melarutkan dia adalah air Maka dia akan Mengubah Komposisi kimianya Misalnya CHCO3 Ya tekanlah batu Gamping Dia kontak dengan air Dan dengan Karbon dioksida Di udara Maka dia akan Memiliki Unsur kimia yang berubah Jadi Seperti ini Ini Akan menjadi produk Yang berbeda Dengan batuan Aslinya Yang tadinya Hanya memiliki Komposisi CHCO3 Nah ini yang terjadi Pada proses Pelabukan Kimia Saat dia mengendap Contohnya pada Stalaktid Dan stalaktid ini Dia akan menjadi Satu Material yang Berbeda lagi Batuannya Komposisi kimianya Maksudnya Yang berbeda Kemudian ada Pelabukan organik Atau organic Weathering Jadi melabuknya batuan Yang disebabkan oleh Kegiatan Kalau hidup Seperti manusia Binatang Dan tumbuhan Contoh yang paling umum Kita jumpai adalah Ini Akar pohon Yang merusak Batuan Jadi Kalau misalnya Kalian punya Rumah Di dekat dinding rumah Ditanami pohon Yang besar akarnya Maka dia akan Berpotensi untuk Merusak dinding rumah Kalian Akar tersebut Sama halnya Dengan batuan Ini tadi Kalau dia Lapuknya Hanya karena akar Ini tadi Maka dia tidak akan Merubah Komposisi Kimianya Sama halnya Dengan pelabukan Fisik Tadi Tapi ini Disebabkan oleh Aktivitas Makhluk hidup Contohnya Binatang yang Menggali Atau Spesies yang Paling cerdas Di bumi Atau manusia Yang mengakibatkan Kegiatan Yang menghancurkan Batuan Contohnya Penambangan 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 itu Juga Menyebabkan Hancurnya Batuan Nah ini Contoh Lain dari Pelabukan Yang terjadi Jadi Kalian bisa tebak Kira-kira ini Pelabukan apa Fisika Kimia Atau Biologi Ini yang disebut Sebagai Exfoliasi Jadi Ini adalah tubuh Batuan beku Yang tadinya Masif Kemudian Dia terbentuk Di bawah permukaan Sehingga Dia memiliki Tekanan Dari Bawah Menekan ke atas Karena batuan beku Yang tadinya Mau keluar Kemudian dari atas Masih membebani dia Jadi dia punya Tekanan Yang disebut sebagai Combining pressure Tekanan ini tadi Menyebabkan batuan ini Mempunyai reaksi Untuk menekan Balik Nah Tekanan balik ini tadi Dia akan terlepaskan Atau dirilis Saat apa Saat Beban di atasnya ini Sudah menghilang Secara Relatif cepat Cepat yang dimaksud Dalam Sembogeologi Tidak cepat yang Dimaksud dalam Kecepatan kendaraan Hilang Hilang secara cepat Sehingga Gaya yang tadi Menahan Si Overburden ini Yang Tanah yang menutupi Atau batuan yang menutupi Di atasnya Dilepaskan Sehingga Si batuan itu Pecah-pecah Pecah-pecah Melingkar Mengikuti Si tubuh Batuannya Ini yang disebut Sebagai eksfoliasi Ini juga Bagian dari pelabukan Kira pelabukan apa Pelabukan Mekanik Karena dia Hanya Disebabkan oleh Gaya yang Bekerja Jadi dia Tidak mengubah Komposisi Batuannya Ini masih tetap Batuan Beku Komposisinya Juga masih Sama Nah kemudian Setelah lapuk Dia akan mengalami Erosi Transportasi Dan deposisi Jadi erosi Saat dia masih Berada di Batuan induknya Dia terbawa Bergerak Ini disebut Erosi Saat dia sudah Berpindah Dari batuan induknya Nah ini Disebut sebagai Transportasi Jadi erosi Ini proses Pindahnya Material dari Satu tempat Ke tempat lain Oleh sarana Pengangkut Atau media Transportasi Selanjutnya Diendapkan pada Cukungan Pengendapan Sebagai Sedimen Ingat Dia diendapkan Sebagai Sedimen Belum Sebagai Batuan Sedimen Karena dia Belum mengalami Proses Terakhir Yang disebut Sebagai Proses Dia Genesis Jadi erosi Ini bekerja Bersama Dengan Proses Transportasi Jadi Dia tertransport Melalui Kalau dia sudah Berada di sungai Nah ini Proses Transportasi Terangkut oleh Agen geologi Bisa Angin Bisa air Bisa es Kemudian Setelah Mengalami Proses Erosi Dia akan Bertemu Pada Satu Jalur Transportasi Kemudian Dia tertransport Maka Dia akan Berakhir Pada Satu Cukungan Atau Lingkungan Pengendapan Sedimen Jadi Sedimen Tadi Berada Disitu Pasir Travel Perlempung Dia akan Menumpuk Disitu Dia menumpuk Menjadi Satu Endapan Sedimen Kemudian Setelah menumpuk Menebal Menebal Dia mengalami Proses Pembebanan Yang di bawah Bayangkan Kalian Berbaring Kemudian Ditumpuk Oleh Rekan kalian Terus Sampai tinggi Mereka Yang paling Bawah Mengalami Tekanan Yang Lebih Besar Nah Itu adalah Proses Kompres Jadi Dia Ditekan Itu Sudah Bagian Dari Proses Diagenesis Yang terjadi Di bawah Tadi Pembebanan Setelah Dia sampai Di lingkungan Pengendapan Kita kembali Lagi Maka Akan Terjadi Proses Pengendapan Proses Mengendap Material Di lingkungan Dikarenakan Gravitasi Yang paling utama Adalah Gravitasi Kalau Enggak ada Gravitasi Dia akan Melayang Layang Jadi Gravitasi Yang menyebabkan Dia Settle Di Dasar Jukungan Kemudian Bagaimana Transportasi Tadi Bisa berhenti Apakah Dia akan Tertransport Terus Jadi Air Itu Mengalir Dari Tempat Yang Tinggi Ketempat Yang Berendah Benda Bergerak Seperti Itu Karena Ada Gaya Gravitasi Saat Dia Semakin Landai Maka Energinya Semakin Habis Saat Energi Itu Tadi Habis Maka Material Akan Mengendap Apakah Pengendapan Selalu Terjadi Di Laut Tidak Sungai Juga Bisa Terjadi Pengendapan Jadi Saat Energi Yang Dimiliki Oleh Air Sudah Tidak Mampu Membawa Material Tadi Maka Material Akan Terhenti Di Dia Daya Dorong Dari Si Air Lebih Kecil Daripada Gravitasi Yang Menyebabkan Batuan Tersebut Berhenti Bergerak Itu Yang Menyebabkan Pengendapan Sampai Di Proses Pengendapan Atau Deposisi Jadi Deposisi Itu Proses Pengendapan Itu Tadi Kalau Di Sungai Kalian Kalian Bisa Lihat Erosi Menyebabkan Sungai Bertambah Lebar Dan Panjang Sehingga Ada yang Sebut Pola Hadiran Nah Ini Contoh Yang Tadi Saya Sebutkan Jadi Pengendapan Pengendapan Yang Terjadi Pada Tubuh Sungai Si Sungai Ini Dia Dia Menjadi Satu Jalur Transportasi Sedimen Tapi Dia Juga Bisa Menjadi Satu Lingkungan Pengendapan Sedimen Kapan Terjadinya Saat Si Energi Yang Dimiliki Oleh Air Untuk Membawa Si Material Tadi Habis Energinya Melemah Dia Terendapkan Disini Menjadi Gosong Pasir Atau Yang Disebut Sebagai Kalau Di Tengah Namanya Channel Bar Kalau Di Pinggir Namanya Point Bar Ini Channel Bar Ini Point Bar Ini Point Bar Dia Menempel Pada Tepi Sungai Atau Dia Akan Menjadi Tanggul Alam Natural Livy Yang Ada Di Pinggir Di Tepi Dari Sungai Nah Ini Adalah Proses Deposisi Jadi Deposisi Dihasilkan Dihasilkan oleh Disebabkan Dua Hal Itu Tadi Gravitasi Dan Energi Dari Pengangkutan Sudah Habis Karena Bisa Materialnya Terlalu Besar Atau Energinya Yang Memang Sudah Habis Maka Dia Akan Terjadi Proses Depo Deposisi Atau Pengendapan Nah Apa Saja Yang Diendapkan Oleh Agen 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 Geologi Tadi Materialnya Berupa Ini Berupa Betiran Betiran Dia punya Ukuran Mulai Dari Yang Paling Halus Yaitu Lempung Sampai Ke Yang Paling Kasar Atau Boulder Ini Pembagian Ukuran Butir Menggunakan Skala Windward Jadi Mulai Dari Lempung Lanau Pasir Gravel Biasanya Ini Kalian Tidak Perlu Membagi Dia Menjadi Lempung Yang Sangat Halus Lempung Yang Sangat Keser Karena Ini Sulit Pembagian Kalian Cukup Menggunakan Lempung Lanau Pasir Ini Baru Kalian Bisa Amati Secara Langsung Lapangan Pasir Sangat Halus Sampai Pasir Sangat Kasar Kemudian Gravel Dibagi Granul Pebble Dan Cobble Kerikil Kerakal Dan Pongkah Ada Satu Istilah Yang Kalian Harus Kenali Yaitu Mud Jadi Mud Ini Adalah Saat Material Sedimen Tadi Tidak Dapat Dibisahkan Ukurannya Antara Yang Lempung Dengan Yang Lanau Dia Tercampur Antara Ukuran Lempung Dan Lanau Ini Yang Disebut Sebagai Ukuran Mat Jadi Kisaran Ukuran Mat Berapa Ya Ukuran Mat Kisarannya Ukuran Lempung Sampai Ukuran Lanau Jadi Mulai Dari 0,25 Millimeter Sampai 63 Millimeter Dibagi Seribu Berapa 63 Millimeter Dibagi Seribu 0, 0 63 Millimeter Bukan 63 Millimeter 63 Millimeter Ini Ukurannya Lebih besar Dari Pasir Dia Sudah Masuk Ke Gravel Jadi Ini Millimeter Perhatikan Disini Per Seribu Atau Kalian Bisa Menggunakan Skala Windward Yang Lain Ini Punya Si Taps Jadi Nanti Yang Ukurannya Dia Gravel Dia Akan Membentuk Konglomerat Yang Ukurannya Dia Pasir Dia Akan Membentuk Sandstone Yang Ukurannya Dia Mud Dia Akan Membentuk Shell Jadi Shell Ini Dia Ukurannya Shell Atau Serbih Ini Ukurannya Adalah Lempung Sampai Lanau Kalau Dia Ukurannya Cuma Lempung Nanti Dia Akan Membentuk Clay Stone Kalau Dia Ukurannya Cuma Silt Nanti Dia Akan Membentuk Silt Stone Atau Batu Lanau Kalau Dia Ukurannya Cuma Pasir Dia Akan Membentuk Sandstone Nanti Ada Yang Very Fine Sandstone Ada Yang Medium Sandstone Tapi Secara General Kita Akan Sebut Dia Sebagai Sandstone Atau Batu Pasir Nah Perhatikan Ini 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 adalah Nama Batuan Dia Spesifik Menunjukkan Ciri Khusus Dari Si Batuan Tersebut Identitas Dari Batuan Batu Serpih Dia Menunjukkan Serpih Memiliki Ukuran Apa Dia Memiliki Ciri Khas Apa Kemudian Sandstone Dia Memiliki Ukuran Butir Apa Batu Pasir Ini Menunjukkan Batu Itu Memberikan Gambaran Spesifik Tentang Si Jenisnya Tersebut Tapi Kalau Batuannya Batuannya Dia akan Memberikan Gambaran Secara Umum Bagaimana Dia terbentuk Misalnya Kita Sebutkan Batuan Beku Maka Kita Memiliki Gambaran Bawa Dia Adalah Batu Yang Terbentuk Kelompok Batu Yang Terbentuk Oleh Pembukuan Magma Secara Langsung Misalnya Batuan Sedimen Maka Kita Mengatakan Kelompok Batuan Yang Terbentuk Oleh Proses Sedimen Proses Mulai Dari Pelapukan Erosi Transportasi Deposisi Sampai Diagenesis Misalnya Kita Katakan Batuan Metamorf Maka Kita Akan Me Identifikasi Dia Sebagai Batuan Kelompok Batu Yang Terbentuk Secara Proses Metamorfisme Dia Menunjukkan Genesis Dari Si Kelompok Batuan Tersebut Dia Tidak Memberikan Spesifik Ciri Dari Si Batu Itu Bedanya Ini Agak Memberi Kalian Gambaran Bagaimana Natural Livy Ini Juga Bisa Menjadi Tempat Pengendapan Dari Batuan Sedimen Nanti Nanti Kalian Kalian Akan Pelajari Hal Seperti Ini Lebih Detail Di Semester Berikutnya Sedimentologi Lubinik Untuk Kalian Mengenal Karena Sungai Disebut Sebagai Jalur Tertransport Batuan Atau Material Sedimen Sungai Menjadi Jalur Tertransport Material Sedimen Tapi juga bisa menjadi satu lingkungan Pengendapan Jadi tidak harus pengendapan terjadi di laut Di sungai pun Bisa terjadi pengendapan Saat dia memenuhi syarat Gravitasinya lagi Besar Menahan si materialnya Karena energi dari si Agen geologinya tadi sudah habis Sehingga dia terendapkan disitu Jadi Perlu diperhatikan Yang disebut cekungan Itu tidak hanya di laut Nah ini Contoh-contohnya Mulai dari pelapukan yang terjadi Di pegunungan Kemudian Erosi, transportasi Yang dibawa oleh Air Oleh angin, oleh sungai Ini tiga agen geologi Ini es Sorry tadi saya disebut air Ini disebut sebuah es Glacier Dibawa oleh glacier Salju Kemudian dibawa oleh Air Melalui sungai Kemudian dibawa oleh Angin Biasa terjadi pada Gurun Atau kalian bisa lihat Hasil pengendapan angin Di pantai selatan Dia cukup unik Dia bisa terendapkan Dimana Ini lingkungan pengendapan Mulai dari danau Sungai Gurun Ini bisa menjadi lingkungan pengendapan Saat energi angin yang membawa materialnya sudah habis Maka dia akan mengendap Berhenti disitu Jadi satu endapan-endapan yang disebut sebagai duns Apakah dia sudah jadi batuan sedimen? Belum Dia sudah jadi batuan sedimen Saat dia sudah mengalami Diogenesis Kemudian dia bisa Terendapkan di Muara sungai Atau di delta Kemudian dia bisa sampai masuk ke dalam Tubuh sungai terbesar yaitu Laut Nah Setelah dia mengalami proses itu Dia akan mengalami proses diogenesis Atau pemendaman Di sungai juga dia bisa mengalami diogenesis Saat dia tertumpuk terus Tertumpuk terus Maka dia bisa mengalami dia Genesis akibat boreal and kemudian proses akhirnya berubah menjadi batuan Sedimen Ini yang terjadi Pada batuan sedimen Plastik Pada batuan sedimen plastik Dia terbentuk disini Salah satu contohnya adalah batu gamping Non-clastik Karena nanti ada batu gamping plastik Batu gamping non-clastik Dia terbentuk oleh proses Biological Proses biogenik Dari mana? Dari si koral-koral yang tumbuh tadi Kemudian mati Dan dia mengalami diogenesis Harus mengalami diogenesis Untuk jadi batuan sedimen Mau batuan sedimen plastik Maupun non-clastik Nah Ini memberikan gambaran Semakin dia Bulat Membulat ukuran butirnya Bentuk butirnya Maka dia Menjadikan sudah mengalami proses Yang cukup panjang Proses erosi Transportasi yang cukup Jauh Dia menjadi semakin Kecil Dia juga mengalami proses Yang jauh Jadi itu Menandakan Bagaimana dia telah mengalami proses Si material sedimennya Jadi yang kasar Dia akan diindapkan di Dekat-dekat sumber Kemudian semakin jauh Semakin jauh Semakin halus Kenapa yang kasar di dekat sumber? Nah disini energinya besar Tapi apakah cukup besar Untuk mengangkat yang Kasar? Kalau dia sudah Tidak kuat lagi Maka dia akan letakkan yang kasar Yang halus akan terus terbawa Sampai dia habis Energinya yang halus Maka dia sudah Akan mengedap Nah ini contohnya Yang berada di Upstream Atau berada di hulu Dia akan mengedapkan Batuan-batuan yang ukurannya Gravel Yang besar-besar Kemudian saat dia berada di Tubuh sungainya Dia akan mengedapkan Pasir-pasir Seperti ini Yang ukurannya Kerikil sampai Pasir Saat dia berada di ujung Di muara Di delta Dia akan memiliki Ukuran butir yang lebih Lebih halus Ukurannya Silt and Clay Ini bagaimana Material sedimen tadi Berproses Sampai kepada lingkungan Pengedapan Setelah dia mengalami Proses Pengedapan tadi Di sedimen ini Dia akan mengalami Pembebanan Dia terkompaksi Mengalami terkompaksi Mengalami kompaksi Sehingga Air yang berada di antara Celah butirannya tadi Keluar Dia mengalami Water loss Nah kemudian setelah Kompaksi selesai Maka Setiap butiran tadi Akan terikat oleh Semen Jadi After deposisi Dia masih seperti ini Masih dengang-denggang Suka-suka Dia taruh di mana Nah kemudian Dia ditekan Semua butiran Mencari kestabilan Sampai dia Tidak bisa bergerak lagi Dengan Batas pengompetan Air yang tadi Mengisip Celah pori ini Dia akan Terdorong keluar Terdorong keluar Sehingga Celahnya semakin kecil Celah ini tadi Dia diikat oleh Semen Larutan semen Jadi ya Dan nanti kita akan Pelajari Ada berapa jenis Semen Yang mengikat Batuan Sedimen Inilah proses Yang disebut sebagai Proses dia Genesis Jadi Berubahnya Material sedimen Menjadi batuan Sedimen Ini yang disebut sebagai Proses dia Genesis Ini yang terjadi Pada batuan sedimen Plastik Batuan sedimen Plastik juga sama Misalnya contohnya Batu Gamping Gerombu Dia juga mengalami Proses sementasi Pengikatan Antara satu Koral Dengan koral Lainnya Tapi nanti ada Batuan sedimen Yang Terbentuk dari Proses kimia Misalnya Halitrok Atau batu Gamping kristal Ini Dia mengalami Proses yang berbeda Dia hanya mengalami Evaporasi Dan presipitasi Nanti kita akan bahas Di Materi selanjutnya Dan itu proses secara Garis besar Yang terjadi pada Batuan Sedimen Sampai dia mengalami Dia genesis Kenapa saya Munculkan ini Volcanic Deposit Ada Satu batuan Yang dia memiliki Sifat Yang Mirip Dengan batuan sedimen Tapi dia berbeda Secara Genisanya Jadi Kalau si batuan sedimen Tadi Origin batuan sedimen Dia terbentuk Oleh Proses Tadi Cycle of sedimentasi Jadi Mulai dari Weathering Erosion Transportation Deposition Sampai Proses Diogenesis Diogenesis ini Proses Membatunya dia Sama yang terjadi pada Material Volcanic Deposit ini Yang berbeda apa? Yang berbeda adalah Mulai dari Weathering Erosion Transportation Dia berbeda Kalau batuan sedimen Dia berasal dari Rombakan batuan lain Yang mengalami Proses erosi Transportasi Tadi Nah Si Volcanic Deposit ini Atau kita nanti Akan sebut sebagai Dia batuan Volcanic Atau Kalian akan kenal Istilah Piroklastik Tapi Saya lebih suka Menyebutnya Volcanic Plastik Karena Batuan yang sifatnya Plastik ya Berbutir Tapi materialnya Dari Volcanic Dia tidak mengalami Rombakan Saat dia menjadi batu Saat dia mengalami Proses Jadi material yang Tertransport Itu bukan dari Rombakan batuan lain Melainkan dari Hasil letusan Gunung api Jadi Saat Misalnya kalian mengamati Merapi beberapa kali Mengalami erupsi Akhir-akhir gini Dia mengeluarkan material Letusan Abu Volcanic Abu Volcanic itu Juga butiran Dia memiliki ukuran yang sama Dengan Lempung Lanau Bahkan pasir sangat halus Tapi Berkisah antara Lempung dan lanau Dia memiliki ukuran yang sama Tapi Mereka Bukan Produk Dari Pelabukan batuan lain Itu bedanya Kenapa disebut sebagai Volcanic plastik Karena Material plastika Yang berasal dari produk Volcanic Jadi itu yang Menyebabkan dia Berbeda Jadi Letusan gunung api ini Dia akan tertransport Berupa Mas flow Atau Gerakan masa yang Longsoran Atau Tertransport secara Traction Atau Suspension Ini nanti kalian bahas Di vulkanologi Jadi Mas flow ini Bisa Biroklastik flow deposit Ini yang disebut sebagai Waduz Kembel Yang familiar Sekali Waktu Letusan gunung api Tahun 2010 Di merapi Itu terjadi Jadi Dua ini Ini yang disebut sebagai Waduz Kembel Kemudian ada yang Tertransport secara Suspensi Terpiroklastik Fall deposit Ini bisa Sangat jauh Sekali 2014 Terjadi letusan Dikelut Dan Hujan abunya Sampai ke Jogja Dan tebal sekali Waktu itu di Jogja Nah ini yang disebut sebagai Volkanik Plastik Jadi Material Gunung api Letusannya Dia bisa menghasilkan Eversif Lava Bisa menghasilkan Eversif Berupa material-material Biroklastik Tadi Jadi Biroklastik Tadi Yang berupa Mas flow Dan Search deposit Ada yang berupa Suspensi Dia terbawa oleh Angin Saat dia belum Membatu Dia belum Disebut sebagai Batuan Tapi saat dia sudah Membatu Maka dia akan disebut Sebagai batuan Volkanik Yang memiliki Sifat Plastik Atau Kita bisa sebut Dia sebagai Biroklastik Kalau ini Biroklastik Fall Deposit Mirip Sifatnya Dia punya Butiran Juga Tapi butirannya Itu berupa Abur Tadi Nah Kapan dia Memiliki Sifat yang sama Ya saat dia sudah Menjadi batu Dan dia mengalami Erosi Tapi kalau dia belum Menjadi batu Dia terendapkan Dicatun Dia baru keluar Dari gunung api Misalnya ini Coba saya gambarkan Misalnya ini gunung api Ini ada yang letusan Yang diterbawa oleh Angin ini Kemudian dia terendapkan Pada satu Tempat Nah ini yang disebut sebagai Biroklastik Fall Deposit Nah kemudian Biroklastik flow nya ini Terjadi disini Jadi dua ini Ini yang terjadi Nah ini juga sama Nanti dia terbawa Akhirnya mengendap disini Mengendap Nah Proses mengendapnya ini Dia Akhirnya menjadi material Volcanic Atau Volcanic Deposit Nah Volcanic Deposit ini tadi Kalau dia belum Membatu Maka dia akan mengalami Residimentation Jadi proses transportasi lagi Dia tertransport Kemudian Akan terendapkan Pada satu lingkungan Pengendapan juga Oleh apa dia tertransportnya Sama Agen geologi juga Nah dia akan Terresidiment Jadi Volcanic Deposit Kemudian Dia akan menjadi Volcanogenic Sedimentary Deposit Kalau dia menjadi batu Ya Volcanogenic Sedimentary Rock Jadi batuan Sediment Yang Materialnya Asalnya dari Volcanic Bukan dari Proses Pelapukan Kalau dia dari Proses pelapukan Dia sudah Akan tercampur Dengan proses Dengan material lainnya Saat dia tertransport Jadi Akan berbeda Ini nanti Perbedaan Antara Batuan Volcani Plastik Dengan Batuan Sedimentary Karena dia memiliki Ciri khas yang sama Plastiknya Tadi Butirannya Jadi Membedakan Batuan Sedimentary Plastik Dan non-plastik Dari Apakah dia Berbutir Atau Tidak Berbutir Jadi Kuliah kali ini Sampai disitu Dulu Kalau Ada yang Ditanyakan Kalian bisa Menuliskan komentar Di kolom Komentar Seperti Biasanya Nanti akan saya Tanggapi Insya Allah Jadi Cukup sekian Terima kasih Selamat Pagi Kalau yang melihatnya Pagi Selamat siang Kalau yang melihatnya Siang Selamat sore Kalau melihatnya sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh